Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan shortcut video editor Dimana sekarang kita akan mempelajari cara untuk menyisipkan gambar ke dalam video secara overlay Dimana nanti gambar itu bisa anda gunakan untuk berbagai kebutuhan Salah satunya misalnya untuk menampilkan ilustrasi gambar untuk memperjelas objek di dalam video atau pembahasan di dalam video Oke pertama-tama buat proyek baru dulu dan kemudian import footage Dimana ini adalah footage utamanya kita preview dulu Dan kemudian kita pasang satu track dulu masuk ke sini Track operation kita ambil add video track Kita nambah satu track video dan kemudian ambil gambarnya Seperti ini taruh aja di dalam timeline Dan kemudian letakkan di posisi mau tampil Dan kemudian kita preview Nah ini dia udah tampil Dan selanjutnya kan disini tampilannya gak enak ya Kalau dilihat dia menjadi menutupi keseluruhan dari footage Harusnya dia menutupi sebagian aja atau tampil di bagian-bagian tertentu aja Footage utamanya tetap terlihat karena dia akan menampilkan sebagai ilustrasi saja Kita akan masuk ke dalam peneditan caranya Kita klik di bagian overlay gambarnya Kemudian kita masuk ke dalam properties Kita masuk ke dalam filter Kita ambil yang plus ini Dan kemudian kita ketikan size Oke S-I-Z-E Size and Position Klik Dan kemudian disini Kelihatan tuh fitur-fiturnya Untuk mengatur Besarnya tampilan Kita Resite aja seperti ini Nah kemudian Yang tengah ini di klik Dan digerakkan ke tempat mau tampil Misalkan disitu Dan kemudian kita preview Dan selanjutnya mengatur durasi tayang Ini durasi tayangnya cukup anda tarik kesini Nah ini makin panjang Durasinya makin lama Tayangnya Kalau mau dipercepat ya dipendekin Jadi tinggal tergantung Kebutuhan anda Mau berapa lama tayangnya Tinggal diatur Dari panjang dan pendeknya Overlay ini di dalam timeline Selanjutnya Agar dia tampil lebih menarik Kalau kita preview ini kan Dia tampilnya Ngagetin gitu ya Nah kita akan tampil dia Agar lebih menarik Kita tambahkan efek fade in dan fade out dulu Kita klik Kita masuk ke sini Plus Kita ketikan aja Fade VAD Dan kemudian cari fade in Nah ini kelihatan disini Lanjut lagi Kita klik plusnya Kita ambil VAD Dan kita ambil Sekarang fade out nya Nah disini ada fade in dan fade out Kita preview Nah dia tampil VAD out nya tampil Dan kemudian fade in nya tampil Nah silahkan anda gunakan Cara ini anda juga bisa menyesuaikan durasi fade in dan fade out nya Anda masuk ke dalam sini Klik fade in Dan kemudian di plus ini di klik Nah durasinya naikin Anda bisa lihat kalau durasi naik Ininya dia makin melebar Oke dan kemudian sama Untuk fade out nya juga lakukan hal yang sama Silahkan diatur sesuai dengan kebutuhan Dan kemudian kita coba preview Nah dia tampilnya lebih pelan-pelan Jadi tinggal tergantung permainan durasi nya Tinggal disesuaikan aja Untuk kebutuhan anda Agar tampilnya lebih enak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!